Bandung, kota wisata yang menjadi primadona warga ibu kota ini, menawarkan sejuta pesona alam dan jejak secara Hindia Belanda. Namun seiring bertambahnya wisatawan, jalan-jalan kota Bandung mulai sesak penuh dengan kemacetan. Agar tetap dapat menikmati keindahan kota tanpa risau dengan padatnya lalu lintas kendaraan, pemerintah kota Bandung menawarkan moda transportasi urban, yakni bike sharing, atau jasal sewa sepeda yang diberi nama Naman Bose. Di balik suksesnya Bose, sekelompok anak muda inilah yang menginisiasi lahirnya sistem bike sharing di kota Kembang. Dengan latar hobi yang sama, yakni bersepeda, anuguran nuwera dan rekannya mulai mengembangkan sistem bike sharing di kampusnya Institut Teknologi Bandung. Awalnya, program bike sharing yang mereka ciptakan sebatas pada penyediaan moda transportasi murah bagi mahasiswa untuk bisa menjangkau gedung-gedung perkuliahan. Namun siapa sangka, 4 tahun berjalan, pemerintah kota Bandung meminta anugrah dan kawan-kawan mengembangkan moda transportasi urban untuk diterapkan di kota Kembang. Bandung itu perlu bike sharing, itu sejak 2013 itu kan, sejak kita menyadari bahwa, oh ternyata bike sharing jauh lebih penting loh dari ini gitu. Ini bukan cuma tentang sepeda doang, sepeda hanyalah mediumnya gitu. Ini sebenarnya core-nya adalah urban transportation gitu, kebenaran bentuknya sepeda. Nah dari situ, sebenarnya bisa dibilang ya dari situ dimulainya inkubasi ide boseh ini gitu. Tapi prosesnya cukup lama ya karena kita bootstrapping lah ya istilahnya kalau di dunia startup gak lebih cupu dari bootstrapping malah. Pokoknya usaha sendirilah. Sampai pada akhirnya di tahun 2016, dinas perhubungan mulai menganggarkan gitu untuk proyek bike sharing ini. Ada lebih dari 30 halte peminjaman yang kini tersebar di beberapa titik wisata di kota Bandung. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Untuk satu jam pertama, tarif yang dikenakan hanya Rp1.000 dan Rp2.000 untuk setiap jam berikutnya. Kalau saya pribadi dan kita sebagai Banopolis, itu memandang bike sharing itu sebagai solusi transportasi. Bukan sebagai komoditas dagang. Itu yang membedakan kita dengan provider bike sharing lainnya gitu. Kalau kita emang core-nya dari transportasi banget. Nah maka harapan kita adalah gimana caranya supaya orang-orang Indonesia secara umum itu bisa mulai melirik moda angkutan umum gitu. Soalnya captive market kita adalah pengguna angkutan umum. Pengguna angkutan umum itu hampir pasti akan mau menggunakan bike sharing. Kini, Anugrah tengah mengembangkan generasi 4 Plus. Sebagai solusi menyelesaikan masalah ketidakteraturan pengguna yang kerap meletakkan sepeda tidak pada tempatnya. Untuk uji coba, Banopolis tengah menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia. Menerapkan teknologi teranyar Narrowband Iod atau NB Iod yang disematkan pada sepeda 4 Plus Generation yang diberi nama Spekun. Sebenarnya bike sharing di UI itu kan udah, kalau nggak salah udah 10 tahun ya. Cuma itu masih tekniknya itu namanya first generation bike sharing. Nah nanti akan kita replace dengan yang kita. Imam Masyari, Henry Pramudia, The ITV